oke teman-teman kita lanjut lagi sekarang ganti mau kuras air radiator sama ganti busi ya seperti yang tadi gue jelasin ya ini pakai Preston air radiator ini harganya tadi sih ngecek 100ribuan di online itu dapetnya 3,78 liter 3,78 liter Oke kalau untuk businya tadi kan rencananya pakai busi standar nih busi dari Yamaha tapi penasaran mau pakai ini juga sih gua kebetulan ada masih ada stok juga nih bris racing ini yang Cooper apa yang tembaga ya ini kalau beli sekitar 50ribuan sih di online Oke sekarang kita pasang Cus untuk kodenya nih AR12C Super 1943 enggak tahu deh tapi yang AR12C kodenya ini ini untuk bisa buat macem-macem sih bukan buat n-mac doang buat Jupiter MX terus buat banyak banyak sih banyak untuk jelasin kalian coba cari di topet ya atau di Google untuk seri ini serinya AR12C untuk ganti busi sama kuras air radiator kita mesti bongkar nih samping itu gue skip aja langsung bongkar karena gampang ya kalian juga pasti bisa lah kalau cuma ngebongkar ini kalau nggak bisa juga di YouTube udah banyak yang bikin tutorialnya jadi gue skip aja langsung bongkar sekarang kita eksekusi oke teman-teman sekarang kita ganti busi dulu nah ini coil berarti kita copnya ada di sini nih kalau ke dalam dicabut aja keras ya ini copnya nggak boleh copot tinggal pasang lagi sih ini posisi businya tuh agak di dalam dia jadi kunci businya tuh gue pakai yang kayak begini nih kalau pakai yang yang standar setengah mati deh kemudian pakai ini tinggal masukin puter ih keras sebentar kalau keras kita pakai pipa ya biar lebih enteng kalau pakai kunci standar sih kayaknya nggak bisa deh buka businya oke nah ternyata ini businya juga udah bergaris ya ini tandanya kalau udah bergaris gini sih katanya udah rusak atau udah ada apa sih bocor gitu dan ini untuk busi bawaannya sama kok sama busi MX CPR8 EA9 yang NGK ya oke sekarang kita pasang yang dari breeze pertama kali ini sih gue pakai busi breeze nih oke ini perbandingannya ini nampaknya yang busi breeze malah ulirnya lebih pendek ya bukan nampaknya malah bener sih mungkin lebih pendek ada sekitar setengah senti nih atau lima milian kalau panjang seluruhan sih mirip tapi businya nih apa ulirnya lebih lebih pendek tuh ya sekitar setengah senti oke sekarang kita jauh pasang ya susah ya posisinya ya karena di awal kita mesti masukin pakai tangan kalau pakai alat takutnya miring deratnya rusak nah udah masuk nah akhirnya masuk juga oke sekarang pakai kunci busi kalau lancar gini berarti dia nggak miring kalau miring dia serat pasti kalau miring dia serat pasti oke udah udah pasang chopnya sip sekarang kita coba nyalain temen-temen oke aman ya oke aman ya oke sekarang kita kuras air radiator ya hal pertama yang kita lakuin adalah ngebuka tutup radiatornya itu pakai kunci L ukuran 8 dan pastiin keadaan mesinnya tuh dingin ya jadi ketika terbuka tuh udah nggak muncrat muka kita bahaya banget oke udah bisa terbuka baru kita buka di bawah sini nih pakai kunci apa obeng plus jangan sampai kita buka di bawah bagian penutupnya nggak bisa dibuka konyol itu namanya ntar ngisihnya gimana hehehe sediain penampungannya oke sekarang kita kurasin di blok ya di bagian bawah sekarang di standar samping dulu standar tengah sama standar samping oke aman 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 oke temen-temen jadi itu dia terkenal bautnya ini nih itu ya jadi itu pakai kunci 8 oke sekarang gue buka dulu oke temen-temen selanjutnya gue pengen kuras juga nih yang di penampungan cadangan air radiator cadangannya kita buka dulu atasnya terus di bagian bawahnya nih kita buang dari bagian bawah nih ini dari sini nih ini karena posisinya sulit jadi gue skip aja ya videonya ya kalau sambil videonya terada susah jadi intinya nih yang penting klipnya kalian lepas dulu tinggal tarik oke temen-temen lebang pembuangannya udah kita tutup semua sekarang waktunya kita isi air radiatornya sekarang kita isi tangki cadangannya temen-temen sampai huruf F ya jangan lebih karena lebih juga nanti kebuang juga ya jadi di bawah itu ada huruf F nah kita isi sampai huruf F aja oke temen-temen udah keisi sekarang kita nyalain mesinnya biasanya sih ini pasti akan turun nih airnya nanti gitu turun kita isi lagi sekarang nyalain dulu oke temen-temen udah selesai semua udah beres tinggal gue pasang body aja video kali ini gue tutup sampai disini aja ya semoga bermanfaat buat kalian yang ingin service sendiri motor di rumah semoga bisa jadi referensi dan kalau ada pertanyaan silahkan tanya di kolom komentar like kalau kalian suka video ini dan subscribe untuk update video selanjutnya oke ya sekian dan terima kasih bye 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 bye